Pemirsa Kepolisian Resort Kota atau Polresta Banyumas bersama Komando Distrik Militer 0701 Banyumas menyalurkan bantuan sembako ke-11 pondok pesantren di wilayah Banyumas. Kepolisian Resort Kota Polresta Banyumas bersama Komando Distrik Militer Kodim 0701 Banyumas menyalurkan bantuan sembako ke-11 pondok pesantren di wilayah Banyumas. Salah satunya pondok pesantren Alpalah Jatilawang, Banyumas. Bakti sosial berupa penyeluruhan bantuan dilaksanakan selama 3 hari. Penyeluruhan bantuan menyasar 2 pesantren di Kecamatan Kemranjen, 1 pesantren di Kecamatan Kebasen, dan 1 pesantren di Kecamatan Jatilawang. Selanjutnya bantuan akan disalurkan ke-4 pesantren di Kecamatan Cilongok dan Ajibarang. Pada hari ketiga bantuan akan disalurkan ke-3 pesantren yang tersebar di Kecamatan Sumbang, Prokerto Selatan, dan Prokerto Utara. Bantuan yang diberikan untuk masing-masing pesantren berupa 100 kg beras, pakai sembako, dan donasi dalam bentuk uang tunai. Penyeluruhan bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi TNI dan PORI dalam membantu masyarakat, khususnya kalangan pesantren pada masa pandemi COVID-19. Penyeluruhan bantuan ini juga dalam rangka kegiatan Amalia Ramadan 1442 Hijriah. Bantuan yang diberikan masyarakat, khususnya kalangan pesantren berupa untuk masyarakat, khususnya kalangan pesantren. Bantuan yang diberikan masyarakat, khususnya kalangan pesantren berupa untuk masyarakat, khususnya kalangan pesantren berupa untuk masyarakat. Tantara ulama dengan Umarro, dan juga aparatu negara semakin menjadi lebih baik, semakin bersinergi, dan khususnya kalangan pesantren berupa untuk persamaan dan persamaan pesantren. Dari Bayimas, Maroto Bayimas TV melaporkan.